Bagaimana menikapi antara sabar dalam bergaul dan menghindari? Jadi begini, kalau kita merasa mampu untuk mewarnai kita sabar. Ini sabar kan? Kita dengan teman-teman pemenyeperiman, tetangga kita, kita berikan salam, mereka mungkin merokok, tapi kita yakin suatu saat pun kita mampu merubah mereka. Mereka kadang-kadang juga sholat, nggak sholat, kita ajak ngobrol, tapi kita yakin kita mampu, ini sabar. Kalau menghindar, ya kita bergaul, nggak lama juga orang itu seperti mereka, itu menghindar aja dari awal dah. Yang tadinya sering ke masjid, kumpul sama kelompok itu nggak ke masjid lagi. Ini menghindar. Kalau sabar itu dia yakin dia suatu saat akan berhasil. Sabar, artinya jangan dari hari pertama itu langsung kita bisa langsung merubah karakter mereka. Mereka mungkin kaget juga, kok mau ngobrol-ngobrol di sini. Ya, ngobrol, tapi ketika datang azan, ayo kita ke masjid, mereka ikut. Karena dia tahu ini orang baik. Tapi jangan kita terus hari pertama udah ribut. Bahkan kita karena strategi kita yang keliru, mereka abdan pun kita ikut sholat, akhirnya kita di situ untuk mewarnai. Kita udah terwarnai itu. Untuk kenapa nggak ke masjid? Ya, supaya mereka senang di sini. Nah, ini nggak bener dah. Biasanya ke masjid, akhirnya nggak ke masjid. Nah, ini yang demikian ini mendingan menjauh, menghindar. Jadi itu bedanya. Kalau dia yakin dia akan mampu melakukan perubahan, dia sabar. Dia sabar karena menyapa mereka, duduk dengan mereka, itu sesuatu yang perlu kesabaran. Gaya mereka dia sabar, tapi setelah sepekan, dua pekan, akhirnya dia berhasil. Tapi kalau dari awal dia nggak akan mampu, mendingan-mendingan menghindar aja. Jelas ya. Jangan lupa like, share, subscribe, 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 like, share, subscribe, like, share, subscribe, like, share, 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 like, share Terima kasih.